Intro Dian, di segmen sebelumnya kan kita bahas tentang politik kampus Gimana kalau di segmen ini kita bahas tentang Tari Ratu Jaro biar lebih rileks Hah? Tari Ratu Jaro? Kayaknya aku pernah denger deh Tarian Ratu Jaro Ratu Jaro merupakan tarian daerah yang berasal dari Nangro Aceh, Darussalam Beberapa mahasiswa untirta mempelajari tari ini di sela-sela perkuliahannya Mereka biasa berkumpul untuk melakukan latihan dan terhimpun dalam satu komunitas bernama Rajata Berikut informasinya untuk Anda Tari Ratu Jaro merupakan salah satu tari yang berasal dari Aceh Tarian ini dihususkan untuk wanita Tari Ratu Jaro sedikit berbeda dengan tari saman meskipun berasal dari daerah yang sama Nah di untirta sendiri ada beberapa mahasiswa yang mempelajari tarian ini Mau tahu keseruannya? Yuk simak liputan selengkapnya Tari Ratu Jaro merupakan perpaduan harmonis antara gerak badan dan tangan Biasanya tari ini ditampilkan dalam acara penyambutan tamu penting di Aceh dan juga sebagai hiburan Kini, tari ini banyak diajarkan dalam ekstra kurikuler sekolah maupun universitas Salah satunya di untirta Pendiri atau yang sering disebut sebagai founder kegiatan Ratu Jaro Untirta atau Rajata Adalah mahasiswa aktif ilmu komunikasi Dia bernama Fidi Pangestu Selain kesibukannya sebagai mahasiswa dan sebagai founder dari kegiatan Rajata Ia juga aktif melatih para anggota Rajata Baik di dalam maupun di luar untirta Nah, Fidi ini kan sebagai founder Rajata Mau nanya sih Rajata itu apa? Rajata itu sebenarnya singkatan dari Ratu Jaro Untirta Jadi itu sebenarnya sebuah wadah seni yang terutama seni seputar tari Ratu Jaro Ratu Jaro sendiri itu kan berasal tarian dari Aceh Nah, kita itu karena tahu di sini nggak ada dan banyak anak-anak yang berminat Jadi kita akhirnya memutuskan untuk membuat Ratu Jaro Untirta Ratu Jaro Untirta itu sendiri didirikan sekitar tahun 2017 Tepatnya di bulan November tanggal 4 Kita jadi menetapkan hari jadi kita di tanggal 4 November 2017 Nah, status Rajata sendiri di Untirta Apa sih kak? Apakah udah jadi UKM? Statusnya belum menikah Jadi status Rajata itu kalau di sini ya hitungannya sih masih komunitas Nah, tadi kan Fidi ngebahas tentang Ratu Jaro sama tari saman Itu perbedaannya apa sih kak? Perbedaannya dari satu dari segi bahasa Kalau misalkan tari Ratu Jaro itu Itu pakai bahasanya Aceh Sementara saman itu pakai bahasanya bahasa Gayo Saman Apa Aceh Gayo Itu beda bahasanya Terus dari segi penari Yang menarikan itu perempuan kalau Ratu Jaro Kalau saman itu laki-laki Wah, ternyata seru juga ya belajar tari Ratu Jaro Sobat kampus harus coba nih Selain karena menyenangkan Secara tidak langsung kita juga bisa ikut melestarikan tarian daerah yang ada di Indonesia Tim melaporkan untuk Untirta TV Jadi gimana Dian? Sudah lebih mengenal tentang Rajata? Tentunya Oh iya, Cindy Ngomong-ngomongan kita ikut UKM nih Nah, menurut Cindy nih Penting nggak sih Antara organisasi dan kuliah? Penting banget Tapi terkadang kita tuh Kalau misalkan ada apa-apa Pasti mengorbankan ke salah satunya Kamu punya nggak tips? Nah Untuk Ratu Kuntir Tanya Sebekan kali ini Kami mempunyai informasi mengenai tips dan trik Bagaimana cara membagi waktu antara organisasi dan kuliah Dari salah satu sobat kampus yang aktif berorganisasi dan kuliah Menjadi mahasiswa yang aktif berorganisasi Tentu sangat sulit dilakukan Terlebih ketika kita harus mempertahankan nilai akademik kita Namun, nggak ada yang nggak mungkin loh Sobat Kampus Karena kita bisa tetap menjalankan keduanya dengan baik Seperti narasumber kita kali ini Yang akan membagikan tips dan trik Bagaimana cara mengatur waktu untuk tetap berorganisasi Dan menjalankan akademik dengan baik dan stabil Ini kan aktif nih ya di organisasi Gimana sih kak caranya supaya organisasi sama akademik bisa tetap stabil? Dan berjalan dengan baik Yang pasti aku punya banyak yait-yait ya Ada beberapa mantra dimana aku bisa memanage waktu itu dengan baik Pertama mantra utama aku adalah Aku punya planning list Aku setiap harinya dalam kegiatan aku Aku punya planning dimana aku harus ngapain Dan mau seperti apa dalam kegiatan aku Entah itu aku mau belajar Atau aku mau kegiatan aku hari ini Mau melakukan aktivitas organisasi ini Aku mau siaran, aku mau rapat dan lain-lain Aku selalu aku list supaya bisa memudahkan aku Menerangkan aku terkait kegiatan mana yang harus aku dahulukan Yang kedua aku punya prioritas Sekali prioritas aku tahu gitu aku mau ngapain Karena kita gak mungkin dong memungkiri Kalau kegiatan itu sering sekali akan bentrok Akan bentrok di mana antara kegiatan satu dan kegiatan lainnya Bahkan sama dengan MK Jadi aku tahu prioritas aku yang mana dulu nih yang harus aku kerjakan Nah itu dia tadi tips and trik bagaimana cara kita membagi waktu antara organisasi dan akademik Jadi gak ada alasan ya Sobat Kampus untuk menyalahkan organisasi ketika akademi kamu kacau ataupun sebaliknya Jadi Sobat Kampus jangan takut ya untuk berorganisasi ketika kamu bisa membagi waktu antara keduanya Berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Untirta News sepekan kali ini Saksikan terus Untirta News hanya di Youtube channel Untirta TV Saya Cindy Puspita Dewi Dan saya Ladianti Arfiani mewakil segenap kru yang bertugas pamit undur diri Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa